Selamat datang di kanal Youtube Kontan TV. Kali ini kita akan membahas kabar terkini dari pelantikan Presiden Rusia Vladimir Putin. Vladimir Putin, yang dihormati layaknya seorang Sard Rusia pada saat pelantikannya untuk masa jabatan Presiden baru selama enam tahun. Pemimpin penting Rusia selama lebih dari 24 tahun ini menjanjikan kemenangan dan mengatakan seluruh rakyat Rusia kini bertanggung jawab terhadap sejarah seribu tahun dan nenek moyang kita. Dia meninggalkan upacara dengan musik, salam, dari opera, Alive for the Sard, karya Mikhail Glinka. Kata-kata, salam, salam, Rusiaku. Salam, kamu adalah tanah Rusiaku, terdengar di Kremlin. Kata aslinya adalah, salam, salam, Sard Rusia kami. Otoritas Presiden kita lebih tinggi dari sebelumnya, lebih tinggi dari Presiden Amerika, bahkan lebih tinggi dari Sard Rusia. Banyak hal bergantung pada Presiden kita, kata pemimpin Partai Komunis Gennady Zyuganov. Pelantikan Putin ini mempunyai pesan bermata dua bagi barat. Kremlin siap untuk berunding namun Rusia bersiap meraih kemenangan di Ukraina. Putin, yang naik ke puncak Kremlin hanya delapan tahun setelah jatuhnya Uni Soviet, akan mengambil alih posisi Joseph Stalin dan menjadi penguasa Rusia yang paling lama menjabat sejak permaisuri Catherine yang agung jika ia menyelesaikan masa jabatannya. Mantan mata-mata KGB berusia 71 tahun ini memancarkan kepercayaan diri terhadap pelantikan yang dirancang dengan hati-hati, yang dianggap oleh barat dan para penentangnya, yang sebagian besar berada di penjara atau di luar negeri, sebagai contoh demokrasi yang menutupi otokrasi Rusia yang korup. Saat para elit Rusia menunggu di Aula St. Andrew di Istana Agung Kremlin, tempat tahta kekaisaran dulu berada, Putin mempelajari dokumen-dokumen di kantornya sebelum berjalan menyusuri koridor Kremlin untuk memberi hormat kepada para penjaga, bahkan berhenti untuk tanpa tergesa-gesa mempelajari sebuah gambar. Dinding Kami tidak menolak dialog dengan negara-negara barat, kata Putin setelah dilantik, seraya menambahkan bahwa ia siap untuk melakukan pembicaraan mengenai keamanan dan stabilitas strategis, tetapi hanya jika tidak ada kesombongan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Demikian kabar terkini pelantikan Presiden Rusia Vladimir Putin. Terima kasih sudah menonton. Tetap pantau kanal Youtube Kontan TV untuk mendapatkan kabar terkini berita bisnis dan investasi.